Intro Salam Rahayu, berjumpa lagi di channel Mbak Witri Channel yang membahas masalah percintaan dan rumah tangga dari kacamata spiritual Memasang susuk atau menanam susuk di salah satu atau di beberapa titik tubuh merupakan sebuah kebiasaan yang diadopsi secara turun-temurun dari nenek moyang Hal ini bukan merupakan sesuatu yang baru di Indonesia Sejak zaman nenek moyang, menanam atau memasang susuk merupakan hal yang sudah lama ada Susuk semacam ini tak hanya menjadi alat sugesti bagi pemakai susuk tapi juga untuk tujuan yang lain bagi yang bersangkutan Jenis benda yang dipergunakan untuk menanam susuk tergantung dari jenis tujuan susuk tersebut ditanam Juga lokasi di titik tubuh tertentu yang akan ditanam susuk Emas, perak, berlian, kembang merupakan contoh jenis benda yang dipakai saat susuk ditanam dalam tubuh Susuk menjadi alat ritual yang dimantrai dukun dengan tujuan tertentu Sekalipun mantra itu nampak sebagai doa Tetapi doa di tangan seorang dukun telah menjadi mantra dengan kerjasama dengan makhluk goib Ketika doa berubah menjadi mantra itu menjadi kutub bagi si pemakai susuk dan dukun yang bersangkutan Siapa bilang tidak ada kutub turun-temurun dari pemakai susuk kepada dirinya sendiri dan keturunannya Bahkan risiko transfer spirit bisa terjadi pada pasangan si pemakai susuk Dan menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan keluarga pemakai susuk Pun biasanya para pemakai susuk memiliki beberapa hal yang menjadi kelemahan atau pantangan yang harus dihindari Dengan benda atau sesuatu yang menjadi kelemahan pemakai susuk Biasanya susuk dilepaskan dari tubuh si pemakai Tapi meski benda yang ditanam di tubuh pemakai sudah dicabut Atau si pemakai melanggar pantangan Hal itu tidak bisa memutuskan perjendian setan yang telah dilakukan saat susuk ditanam dalam tubuh si pemakai Setan tersebut akan tetap tinggal di dalam tubuh si pemakai susuk Dan lambat laun akan menggerogoti si pemakai susuk baik secara batin maupun fisik Namun beda halnya jika Anda menggunakan susuk modern Biasanya energi yang terkandung di dalam susuk merupakan energi alam semesta Tanpa keterikatan perjanjian dengan makhluk asram Sehingga tidak akan memberi efek lutukan terhadap si pemakai Keturunannya bahkan keluarganya Untuk melempaskannya pun tidak perlu melakukan ritual yang sulit Juga tidak akan memberatkan ketika akan sakaratul maut Karena energinya akan melebur sendiri kembali ke alam semesta Maka dari itu, pilihlah pakar susuk yang terpercaya dan berani memberikan jaminan tanpa efek negatif apapun di kemudian hari Jika Anda menghadapi untuk pasal susuk modern aman dan bisa secara jarak jauh Bisa membantu saya melalui kontak yang ada di bawah ini Sekian selalu aku, saya Mbak Witri Pakar Metafisika Kejauhan dan Ratu Susuk Jawa Pemit undur diri Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu